Pemirsa mulai 1 Juli 2023 ada tarif khusus bagi pelajar, disabilitas, dan lansia yang ingin menggunakan bus Transmetro Pasundan sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di kota Bandung, masyarakat dalam ketiga golongan tersebut bisa mulai mendaftar melalui aplikasi Teman Bus agar mendapatkan tarif khusus. Berintegrasi dengan program Kementerian Perhubungan di 10 kota besar di Indonesia, Dinas Perhubungan Jawa Barat memperlakukan tarif khusus bagi masyarakat pada tiga golongan yaitu pelajar atau mahasiswa, disabilitas, dan lansia yang ingin naik bus Transmetro Pasundan. Menurut Kabit Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Barat Agus Didik, tarif khusus tersebut berlaku mulai 1 Juli 2023. Selain itu, ada juga integrasi tarif yaitu masyarakat tidak dikenakan biaya lagi jika berpindah bus antar koridor selama masih dalam dua jam waktu yang digunakan saat naik armada Transmetro Pasundan. Hal tersebut berlaku pada lima koridor bus Transmetro Pasundan atau TMP dengan target mengurangi penggunaan angkutan pribadi keumum sehingga berkurang pula polusi dan kemacetan di kota Bandung. Kementerian Perhubungan memberikan tarif khusus terhadap tiga golongan. Yang pertama terhadap pelajar dan mahasiswa. Yang kedua lansia. Yang ketiga terhadap disabilitas. Yang ketiga, yang keempat yang disosialisasikan adalah integrasi tarif. Jadi perpindahan antar koridor itu, misalnya antar koridor satu ke pindah keempat. Selama masih dua jam itu tidak dikenakan pembayaran, tidak dikenakan di tabnya itu nol. Selama masih dua jam, misalnya teman-teman naik dari koridor satu, kemudian turun di halte, pindah ke koridor empat. Nah itu selama masih dua jam tidak dikenakan tarif. Pemberlakuan tarif khusus tersebut disambut baik masyarakat, salah satunya seorang pelajar bernama Deni. Untuk mendapatkan tarif khusus, masyarakat yang berada pada tiga golongan tersebut bisa mendaftar melalui aplikasi teman bus dengan menggunakan NIK di KTP ataupun kartu pelajar. Saat ini terdapat lima koridor TMP yaitu Soreang Lewi Panjang, Bale Endah B.E.C., Alun-alun Kota Baru Parahyangan, Lewi Panjang Dago, dan Dipati Ukur Jatinangor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berencana mengembangkannya menjadi 16 hingga 18 koridor.